Intro Usai kirim surat maaf untuk Renu Barak Luna Maya sempat kepikiran seperti ini Sampai disemprot graf ya amat Nah jukalah omong Usai putus dari Renu Barak Luna Maya sempat kena semprot Raffi Ahmad Pikiran Luna Maya yang tidak-tidak usai putus dari Renu Barak membuat Raffi Ahmad kesal pada sang model Padahal Luna Maya sebelumnya telah mengirimkan ucapan maaf pada Renu Barak Namun tampaknya Luna Maya sudah sampai di posisi putus asa hingga pikiran tersebut terus menghantuinya Ya sebelum putus dari Renu Barak Luna Maya rupanya sudah mengendus kehancuran asmaranya Bak Firasat menjadi nyata hubungan Luna Maya dan Renu Barak kandas setelah 5 tahun berjalan Soal dapat Firasat Luna Maya sempat tulis permohonan maaf pada Renu Barak Masalahnya meskipun telah mengucapkan maaf Luna Maya masih tidak bisa lepas dari pikiran yang menghantuinya Gara-gara pikiran itu pula Raffi Ahmad sampai memarahinya Melansir postingan at Luna Maya via gridhood.id Sebelum putus Luna Maya pernah menulis surat untuk Renu Barak Surat tersebut berisi permohonan maaf Luna Maya kepada Renu Barak Melalui suratnya Luna Maya mengaku bersyukur telah mengenal Renu Barak Dan meminta maaf atas segala kesalahan yang telah ia perbuat Ini adalah hubungan yang luar biasa dan terbaik selama 5 tahun Maaf atas semua kesalahan yang telah aku lakukan Dan terima kasih atas dukunganmu yang luar biasa Selalu menjadi berkat untuk memilikimu dalam hidupku Dan dengan tulus aku mengucapkan semoga kamu bahagia dan damai Tulis Luna Maya Usai menuliskan surat tersebut beberapa bulan kemudian Luna Maya putus dari Renu Barak Melupakan Renu Barak pun bukan hal mudah bagi Luna Maya Sebab Luna Maya merasa dirinya bersalah hingga tidak mampu untuk bahagia Bahkan Luna Maya yakin karena kesalahannya lah Tuhan menghukumnya Keputusannya ini sempat membuat Raffi Ahmad yang biasa terlihat kalem Mendadak ngamuk Kayaknya mungkin sama Tuhan gue gak akan pernah dikasih Lalu mengukapkan alasan dibalik perkataannya Ya makanya itu Kalau gue lihat kayaknya sampai saat ini gue belum dikasih-kasih jodoh Jawab Luna Maya Sindiranya bikin Renu Barak meradang suami Syarini minta Luna Maya cari kedamaian untuk diri sendiri Ada apa Nama Luna Maya masih kerap dikaitkan dengan pasangan Syarini dan Renu Barak Bagaimana tidak Renu Barak sempat menjalin hubungan dengan Luna Maya selama 5 tahun Namun hubungan Renu Barak dengan Luna Maya harus kandas di tengah jalan Renu Barak justru menikahi Syarini yang merupakan teman dekat Luna Maya Melansir great ide isu teman makan teman pun merebak sejak pernikahan Renu Barak dan Syarini dikelar Bahkan Syarini saat itu langsung jadi bulan-bulanan netizen yang memihak Luna Maya Renu Barak yang tidak terima melihat perlakuan netizen pada Syarini merasa tersinggung hingga mengkonfrontasi Luna Maya Mengutip greatsart.id akar permasalahan berawal dari postingan Luna Maya di akun Instagramnya pada tahun 2018 lalu Dalam postingan tersebut Luna Maya menulis kalimat makan teman lagi hit Di saat bersamaan kabar kedekatan Syarini dan Renu Barak pun terendus publik Publik yang perlu Luna Maya langsung mendudung Syarini telah merebut Renu Barak dari sang model Berbulan-bulan Syarini jadi korban cengokong netizen di media sosial Seolah tidak terima melihat Syarini Diperlakukan seperti itu Renu Barak pun meradang Renu Barak yang awalnya terkesan menyembunyikan hubungannya dengan Syarini mendadak jadi vokal Segala isu miring yang sebut Syarini merebutnya dari pelukan Luna Maya langsung dibantah Tidak tanggung-tanggung Renu Barak bahkan minta sang mantan Luna Maya untuk berdamai dengan diri sendiri Gak usah naif jadi orang fitnah itu tidak baik Lebih baik mantan saya perlu cari kedamaian dari diri sendiri karena gak pantas fitnah-fitnah orang Uja Renu Barak Lebih lanjut Renu Barak mematakan bila dirinya berhak dekat atau menjalin hubungan dengan siapapun termasuk Syarini Tau sebenarnya yang mendekati Syarini adalah dirinya sehingga apa yang ditudingkan netizen tidak lagi relevan Jadi mantu kesayangan begini baiknya ibu Renu Barak pada Syarini meski dulu dikenal tegas sehingga tolak mentah-mentah Luna Maya Pacari anaknya Menjadi istri Renu Barak sosok Syarini sontak langsung menjadi menantu kesayangan mertua Syarini bahkan mendapatkan nama panggilan yang manis dari ibu Renu Barak Padahal sikap ibu Renu Barak dengan Syarini jauh berbeda dari cara dia menolak mentah-mentah Luna Maya jadi calon mantunya dulu Bermula dari kandasnya jalinan asmara Renu Barak dan Luna Maya yang sudah berjalan 5 tahun diduga karena tidak mendapat restu Kini Renu Barak sudah move on dan memilih menikah dengan penyanyi Syarini di Jepang pada 27 Februari 2019 lalu Pernikahan itu jadi pusat perhatian lantaran Renu Barak sempat menjadi kekasih artis Luna Maya Keduanya menjalin kasih selama 5 tahun sebelum akhirnya kandas pada tahun 2018 lalu Di sisi lain Syarini dan Luna Maya diketahui menjalin persahabatan Terhalang restu menjadi penyebab Renu Barak dan Luna Maya memutuskan untuk putus Hal ini diketahui dari pengakuan Renu Barak Melansir dari tribun seleb.com Renu Barak sempat mengungkapkan pihak keluarganya menentang keras hubungan dengan Luna Maya Restu tentu dari awal enggak tapi adalah beberapa saat saya perjuangkan Kalau enggak saya enggak mungkin tahan sampai 5 tahun ukap Renu Barak Renu memang pernah berhujan dirinya tidak ingin menjadi anak durhaka Saya tidak mau jadi anak durhaka Mau bagaimanapun saya lahir dari rahim ibu saya Tidak ada orang yang lebih penting dari ibu saya di hidup ini Tidak ada jadi saya sangat respect ujar Renu Renu juga mengatakan segala prinsip pria pernikahan sudah disampaikannya sejak awal menjalin hubungan dengan Luna Bahkan hal itu sudah dikatakannya sebelum benar-benar resmi berpacaran 5 tahun yang lalu Pengusaha berdara Jepang sempat bertanya kepada Luna Apakah ia bisa memahami prinsipnya tersebut Mendengar ucapan Renu, Luna mengaku menerima Akhirnya mereka memutuskan untuk meneruskan hubungan cinta Namun kandas di tahun yang kelima Beberapa bulan setelah berpisah Renu memutuskan untuk mendekati hingga akhirnya menikahi Syarini Pendekahan itu terjadi tentunya dengan izin dan keseluruhan Renu Berbeda nasib dengan Luna, penyanyi asal Bogor itu begitu diterima dengan baik oleh keluarga Renu Barak Melalu konferensi pers yang digelar pada 10 Maret 2019 Syarini dan Renu Barak yakin untuk menikah setelah kedua belah pihak keluarga menyetujui hubungan tersebut Pelantun lagu Cinta Kandas tersebut juga mengungkapkan bagaimana perlakuan sang mertua kepadanya Menurut Syarini, sang ayah mertua merupakan pengganti sosok ayahnya yang telah meninggal dunia Sedangkan sang ibu mertua merupakan sosok yang perhatian Terima kasih telah menonton!